Ya, memang yang tertampak terlintas oleh CCTV yang ada di jalan, memang itu menggunakan pelat merah. Komplotan perampok yang menyekap wali kota Blitar Santoso dan istrinya diketahui menggunakan kendaraan pelat merah saat beraksi pada Senin 12 Desember dini hari. Selain itu, polisi juga berhasil mengidentifikasi ciri-ciri para perampok tersebut. Hal ini diketahui dari rekaman CCTV yang merekam pergerakan komplotan perampok dan juga keterangan seksi. Dikutip dari tribun jatim, polisi hingga kini masih mendalami kasus perampokan di rumah dinas wali kota Blitar dengan memeriksa kamera CCTV yang berada di pinggir jalan raya. Kapitumas Polda Jatim Kompes Poldir Manto menerangkan pihaknya sudah mendapatkan ciri-ciri para pelaku. Untuk ciri penampilan, para pelaku memakai topi warna hijau, rambut cepat, dan seorang diantaranya mengenakan jaket warna krem yang terdapat lambang bendera Indonesia. Ciri tersebut didapatkan dari keterangan para seksi. Selain itu, pelaku terdengar menggunakan blogat bahasa baku Indonesia. Diterangkan oleh Dirmanto, komplotan pelaku merusak kamera pengawas yang ada di rumah dinas tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di jalan raya dekat rumah dinas, pelaku mengendarai mobil Kijang Innova berwarna hitam dengan pelat nomor merah. Namun, diduga kuat pelat nomor tersebut adalah palsu. Saat beraksi, pelaku yang berjumlah 4 hingga 5 orang itu menggunakan senjata tajam jenis pisau dan juga pistol. Senjata itu digunakan untuk mengancam dan melumpuhkan tiga anggota Satpo PP yang berjaga di rumah dinas tersebut. Pelaku lantas memborgo tangan dan menutup mata para anggota Satpo PP itu. Hal serupa juga dilakukan pada wali kota Blitar dan istrinya yang berada di ruang kamar utama. Periswa ini terjadi sekiranya pukul 3 dini hari. Pelaku menggasak uang senilai 400 juta rupiah dan perhiasan. Saat ini, kondisi Santoso, istrinya dan tiga gota Satpo PP dalam keadaan baik-baik saja meski mengalami trauma. Ya, memang yang tertampak terlintas oleh CCTV yang ada di jalan memang itu menggunakan pelatnya. Pelat merah ini kan tentunya, itu juga penglihatan. Itu jadis yang sebetulnya. Jadi, kalau dari keterangan dari saksi yang melihat secara sama-sama, kita lihat gedaraan jenis minibus seperti setelah Innova atau lapan sejauh. Khususnya masuk ke halaman atau di depan rumah? Masuk, jadi setelah pelumpukan, laku kelompok tersebut, dibuka pintu dan mobilnya dimasukkan ke belakang. Baru diutup lagi. Baru diutup lagi. Tapi tampaknya di CCTV, berapa pelaku yang keluar kemudian masuk ke... Sementara masih kita tetapkan ya. CCTV sebelumnya dan yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!